untuk yang mereka siapanya pada ya Oh ya 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 Terima kasih. 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 ya silahkan Pak An, tentu dikana diunmud mikrofon-mikrofon-mikrofon oh gimana Pak Adek? halo, halo positif positif yang lain diunmud mikrofon-nya Pak oh iya iya sudah kelihatan belum Pak sudah kelihatan belum Pak kanan pangannya sudah diklik kanan pangannya ke atasnya serpon-nya sudah diklik selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masalah yang terjadi di dunia nyata dengan juga pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian di sini paduannya itu harus tertera kepada dalam pembelajaran. Kita mulai dari merunus RPP-nya, kemudian juga kita juga harus istilahnya menggunakan rencana pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan SIM. Kemudian pendekatan pembelajaran SIM ini, keterampilan dan pengetahuan digunakan secara bersamaan oleh peserta didik. Cuma pemperbedaannya membutuhkan garis hubungan seluruh dunia secara bersamaan dalam pembelajaran. Kemudian merangkaiskan empat aspek itu, yaitu ciri-ciri khusus membedakan antara keempat aspek tersebut masing-masing membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah tentu saja dan yang lebih comprehensive jika diintegrasikan. Kemudian yang di dalam sayang yang dapat dijebarkan menurut terlakson itu, sayang mewakili pengetahuan hukum-hukum konsep-konsep yang ada yang berlaku di alam. Kemudian juga selain itu konsep-konsepnya, yang kedua adalah teknologi dan dan ketampilannya. Kemudian yang ketiga adalah teknik engineering atau pengetahuan dan yang keempat adalah matematika. Kemudian proses pembelajaran yang melibatkan keempat aspek akan membantu pengetahuan tentang subjek yang dipelajari. Kemudian juga pengetahuan membentuk karakter, pembelajaran sim juga kemampuan peserta didik mengenali sebuah konsep atau pengetahuan dalam sebuah hasil. Pembelajaran dengan penggunaan pendekatan sim juga secara langsung memberikan latihan kepada peserta didik untuk dapat mengintegrasikan masing-masing aspek sekaligus. Kemudian juga bagaimana dalam pelajaran fisika, biologi, kalau di dalam IPA ya. Kemudian juga ada di dalam ilmu pengetahuan alam, kimia di dalamnya. Itu SEM itu membangun sebuah sesuatu didik untuk menggunakan teknologi yang merangkai sebuah percobaan yang membuktikan sebuah hukum atau konsep. Kemudian persimpulan serta didukung oleh data yang dikelola secara sistematis. Kalau SEM dalam IPA sangat sekali bisa diterapkan. Kemudian SEM juga memiliki arti pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan bidang sains teknologi. Apalagi sekarang jamannya digital ya. Kita pergi berangkat ke Jakarta aja lewat Epo itu dengan digital. Tidak ada yang isinya langsung bayar tunai. Jadi itu salah satu tantangan abad juru satu yang mencanangkan adanya istirasi sain dan digital. Paduan SEM ini juga membentuk kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan ilmiah dan proses. Tetapi tidak sekedar memahami alam sebesar saja. Tapi juga memberikan pelajaran kepada siswa untuk dapat istilahnya mengambil keputusan untuk menggunakan istilah literatif sain. Kemudian di dalam literasi sain sendiri, SEM ini National Science Teacher Association dalam bukunya Puji Adi mengumumkakan pernyataan bahwa seseorang itu memiliki literasi sain, mempunyai ciri-ciri. Yang pertama konsep, kemudian juga pengaruh sain teknologi, kemudian yang ketiga mengontrol sain teknologi, kemudian yang keempat itu adalah engineering-nya. Jadi harus memahami tentang engineering-nya. Bapak, ini sayang sekali yang sebentar, saya lagi mencoba mengupload lagi ini, men-share lagi apa istilahnya, common point-nya. Apakah sudah muncul Pak? Mbak Raya kayaknya mau muncul Pak. Mbak Raya kayaknya mau muncul Pak. Bahkan sebenarnya garang sekali melakukan praktikum, apalagi kalau masuk ke ikut fisika, ekobiologi masuk ke ikut fisika. Belum itu mampu, sebenarnya ya. Sementara kita menghadapi siswa di abad 21. Ada lebih pinter siswa-nya Pak dengan dia. Dihisal-dihisal yang mereka bikin gitu ya. Nah di sini perlu ada ini yang bekerja di dengan sopum pada portugun beli. Ada pun ini saya ambil dari Bintek Sameo. ada 5 langkah kemudian langkah awal kemudian langkah kemudian pertama padanya menggunakan kemudian 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 saya tahu yang kita dapat dilakukan yang tidak selalu ya kita dapat semua lain Tetapi, kemudian mereka nanya isinya menggunakan HP di YouTube. Kemudian, selain langkah awal, langkah kedua adalah analisis timnya, desainnya, skenario-nya, sumber belajarnya, juga alat dan bahannya. Kemudian, itu langkah kedua. Sedangkan langkah ketiga, itu adalah teknik atau penilaian pembelajaran. Ini ada dua, yaitu teknik untuk penilaian, juga instrumen penilaiannya. Bagaimana dengan model? Apa sih model pembelajaran yang ada di dalam sistem ini? Ada tiga, yaitu PJBL, menurut Lukas, Project Based Learning, PJBL-FEM, dan 5E. Kemudian, dari media ini, kemamparannya saya sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. PJBL, yang Reflection, Church, Discovery, Aplikasi, Komunikasi, Yang Reflection itu tujuan pertama memang membawa siswa ke dalam konteks bahwa siswa itu harus segera menyelidiki. Jadi, tidak harus guru itu menjelaskan tok untuk materi. Jadi, yang langkah awal dia itu harus punya tipat untuk menyelidiki. Mengapa besi berkarat, contohnya? Kan itu satu pertanyaan yang harus ada jawabannya, sehingga siswa penasaran. Kemudian, tahap dua. Tahap dua itu research. Mereka melakukan penelitian sendiri. Apa? Ini kenapa ya? Kira-kira kenapa kalau takut dibiarkan, kenapa harus bisa berkarat? Kemudian, mereka menemukan diri sendiri, Discovery. Tanya pada konsep ini yang bekerja pada busi itu. Nah, yang terjadi ini sama ada Discovery. Di dalam Discovery, di situ ada lengkalan-lengkalan proyek yang harus dibuatkan. Kemudian, ada aplikasinya memodelkan penelitian masalah untuk komunikasi media yang terjadi. Caranya, agar bisa menyelamatkan. Kemudian, ada orang-orang yang bisa diperlukan. Jadi, kita bisa diperlukan. Selamat menikmati. Kalau, kalau kita bisa diperlukan. Kita bisa diperlukan. Oke, kita bisa diperlukan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi, salah satu, salah satu, saya implementasi. Yang memang saya lakukan di kelas. Misalnya, siswa itu telah penelitian untuk menikmati. Apakah ke dalam kemangkaan? Ternyata, kita bisa melakukan kemangkaan ini. Bagaimana dipercaya mereka, mereka membelah kemangkaan ini. Kemudian, mengikmati. Apakah memang dari kemangkaan ini bisa menghasilkan alat. Kemudian, ternyata, ada kemangkaan muncul. Walaupun, beberapa kelompok tidak berhasil untuk menikmati kemangkaan ini. Apakah semangkaan ini bisa menghasilkan alat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini ada kelompok laki-laki, ada empat orang di sini dan kelompok kemangkaan di dunia. Nah, mereka mulai lakukan ujian, ya. Kemudian, melakukan eksperimen dan penyelidikan. Apakah betul dalam buat kemangkaan ini bisa menghasilkan alat. Ini salah satu stem juga. Kenapa di sebuah stem? Karena di dalamnya, di situ ada engineering-nya, ada juga teknologinya, ada juga matematiknya. Mereka menurut, mengirimkan alat yang muncul dihasilkan dari kemangkaan. Di sini ada proyek yang dilakukan oleh sebuah. Proyeknya ini, mereka membuat balon, mobil dari tenaga balon. Nah, alat sebuah hal yang dihasilkan ini adalah pemangkaan. Jadi, dari imat jadi imat yang ada, menggunakan alat yang ada. Sehingga bisa mengusirkan satu teknologi. Teknologi sederhana dalam penyelidikan. Terima kasih. 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 bekas akuas ya botol-bokas akuas atau botol minuman ini tutup botolnya mereka gunakan sebagai roda jadi roda mobilnya kemudian mereka menggunakan lidi dan ini sedotan untuk menahan dari band kemudian yang ranta mobilnya mereka gunakan ini botol bekasnya kemudian sebagai teknologinya mereka menggunakan balon jadi mereka menggunakan balon nanti si balonnya itu ada di sekat oleh karet sehingga begitu dilepaskan jadi ini kan di tangan siswa yang di tengah ini lagi menyiup balon kemudian begitu dilepaskan nanti itu banyak banget karena ini balonnya langsung keempat jadi berapa yang di tengah ini keempat 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 kali nah ternyata mereka menghitung ternyata bu katanya pada tiupan 10 pada tiupan 11 baru bisa bergerak sehingga disini mereka melakukan teknologi dan matematikanya jadi disitulah integrasi antara disini temnya itu ada juga teknologinya ada dan juga matematikanya juga ada kemudian nah langkah yang terakhir disini di dalam pembelajaran STEM ini adalah penilaian penilaian ini terdiri dari penilaian formatif menekankan pada keterlibatan peserta didik untuk secara aktif berpikir mengenai proses belajar dan nisip belajarnya kemudian menjadi pembelajaran yang mandiri atau independent learning kemudian juga contoh penilaian diri juga ada penilaian entre teman juga ada disini memang menggunakan 3 aspek penting yaitu penilaian sikap penilaian pengetahuan dan penilaian kekampilan itu tentang penilaian yang dilakukan pada model pembelajaran STEM kemudian selain itu juga disini ada penilaian autentik ya penilaiannya itu memang assessment yang meminta siswa untuk menggunakan kompetensi kemudian ya ini memang pengetahuan keterambilan sikap mereka perlukan dalam creation situation dalam kehidupan profesional kita harus menyadari keterbatasan penilaian dan penggunaan sikap kemudian maksip-maksipnya menghargai sikap juga mengetahui bahwa pengetahuan ilmiah itu tergantung pada proses inquiry dan teori-teori jadi kalau tidak ada inquiry atau penemuan itu bukanlah sikap ya istilahnya membedakan juga fakta ilmiah kemudian opini kemudian juga asal-usul sain mengetahui bahwa pengetahuan ilmiah adalah tentatif kemudian mengetahui aplikasi teknologi dan pengambilan keputusan menggunakan teknologi memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup untuk memberi penghargaan dan penelitian jadi disini di dalamnya memang pada pembelajaran STEM ini sebenarnya tidak hanya untuk IPA bisa saja untuk semua mata pelajaran tergantung dari materi yang dibahasnya kalau memang menuntut untuk ada hitungan atau aplikasi kehidupan sehari-hari dalam bentuk matematika ini harus seharusnya memang kita gunakan STEM dan kadang tidak disadari guru PKN sekalipun bisa melakukan pembelajaran dengan STEM guru agama jadi secara tidak langsung tanpa kita sadari sebenarnya STEM itu sering kita aplikasikan di kehidupan kita dalam kelas kemudian literasi sain dapat juga diterapkan guru selain IPA dalam pembelajaran sain juga apalagi gitu ya berdasarkan paparan tersebut yang jelas untuk apa istilah Authentic Assessment ini kita bisa mengetahui betapa pentingnya penilaian si apa di dalam kelas secara otentik nah ini ruangnya tadi udah dibahas kita harus ruang lingkupnya adalah penilaian sikap penilaian keperampilan atau penilaian pengetahuan barangkali kita mengetahui generasi di gransansi emas ini ya di generasi tahun 2025 nanti menjelang ke sana ke ini kita tidak tahu apakah menggunakan robot semuanya tanpa kita sadarikan semuanya elektronik serba elektronik mulai dari EKT itu kita sendiri sekarang di sini eh rapor kita udah istilahnya sudah menggunakan istilahnya teknologi-teknologi tersebut jadi di masa yang akan datang ya kita sebagai guru harus tahu harus peduli harus istilahnya siap berani mencoba memperbaruan dan siap dengan perbaruan itu untuk ya istilahnya kita menghadapi era globalisasi ini di abad 21 nah itu sumbernya sekian nah kita hanya bisa mencoba daripada lebih baiknya daripada tidak sama sekali mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil tentang SEM ini bahwa SEM itu apa sebenarnya integrasi antara sains ya teknologi engineering dan matematika dan ini harus dikolaborasikan untuk bisa memenuhi pembelajaran IPA atau sains yang istilahnya bisa kita serapkan diaplikasikan dalam kehidupan di kelas terutama ada tugas proyek yang harus dikerjakan siswa tidak harus selalu kita berceramah di depan siswa dan itu bukan jamannya kita saatnya untuk berceramah saat ini mungkin ini masih banyak ya Pak waktunya masih ada kalau 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 jadi ini salah satu yang dilakukan selain itu juga ini kelistrikan membuat listrik sederhana misalnya kincir angin kincir angin mereka gunakan dari generator ini bukan saya yang melugaskan mereka istilahnya tidak dibimbing langsung harus seperti itu tapi mereka mencari sendiri bagaimana membuat kincir angin yang bisa bergerak kemudian yang lainnya ini menggunakan baterai sederhana ya ini menggunakan listrik sebagian juga ada yang membuat bel ini ada bel listrik sederhana jadi ini juga teknologi istilahnya engineering yang dilakukan oleh siswa disini guru sebenarnya duduk dan istilahnya mendengarkan mereka melakukan presentasi untuk mulai dari tugas proyek yang dilakukan lalu kita mendengarkan mereka apa yang akan dilakukan setelah replan atau istilahnya setelah plan melaksanakan planning yang akan dipelajari atau dilaksanakan lalu mereka melakukan diskus diskus di kelas menggunakan menggunakan LKS yang diberikan oleh guru dan di dalam LKS itu mereka merancang dan membuat sendiri mulai dari cara kerja alat alat belan-bahan yang harus disiapkan biaya yang harus dikeluarkan dikeluarkan kemudian setelah pokoknya ada pertemuan merancang gitu ya planning setelah itu mereka melakukan ini gitu ya dari bahan-bahan yang mereka siapkan dan mereka melakukannya sendiri di kelas jadi guru IPA saat ini tidak boleh takut akan adanya kit listrik atau ada kit biologi yang ada di lab yang menurut beberapa guru yang saya lihat termasuk saya kadangnya itu kalau lihat kit itu terus kita bukan bidangnya kadang kita takut sendiri takut gak bisa atau tidak bisa menerapkannya padahal ini sangat sederhana dari ini kalau di kit yang aslinya ini kan rumit ya ada kontaknya terus ada ada papan listrik kalau apa guru tersebut adalah lulisan yang tidak diampunya apalagi guru SMT itu kan guru IPA itu harus menguasai tiga bidang dia itu guru matematika guru matematika juga ada hitungannya dia juga adalah guru kini dia juga adalah guru jadi kita menguasai ke dua bidang bahkan dengan matematika dengan praktis sudah harus disuasai oleh semua guru IPA nah disini kadang kadang ini itu kadang lebih yang lupa yang saya rasakan itu itu kadang saya menjelaskan dengan pendapatan soal ini dalam biologi nah ini dengan pembelajaran seperti ini jadi guru juga belajar oh ternyata itu belajar dari situasi oh caranya seperti itu jadi kita mendengar mereka beringin berkaitan berkaitan hasil mereka hasil mereka atau hasil yang dilakukan dari ini saya empatnya dapat kritik untuk mencari tahu bagaimana caranya menyalak bagaimana caranya supaya bisa kincir angin ini kemudian kemudian kolaboratif jelas sekali mereka melakukannya di dalamnya di kelompok lalu nanti ada di kelas jadi ada kolaborasi jadi tidak individualis kemudian kreatif kreatif juga kreatif itu sangat tinggi karena tidak semua istilahnya tidak semua orang yang bisa melakukan ini berkaitan berarti mereka saya punya teknik ini saya bebas silahkan selalu membuat itu depan ini lalu mereka sendiri yang saya pengen bikin ini lo bisa ya saya ingin bikin angin pinggir angin sebenarnya ini 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 kesimpulan sekilas tentang SEM dalam pembelajaran itu adalah tantangan dari seorang pendidik adalah menyediakan sebuah sistem pendidikan yang menciptakan kesempatan kepada tutup padidik menghubungkan antara pengetahuan dan kesampilan lalu SEM itu sendiri adalah singkatan dari pendekatan pembelajaran interdisiplin antara S-nya adalah sains C-nya adalah teknologi E-nya adalah engineering dan N-nya adalah maka dikit sehingga pendekatan dari keempat aspek ini merupakan pasangan yang antara masalah yang terjadi dari dunia yang dan juga pembelajaran yang berbasis masalah mungkin sekian saja dari saya saya memberikan kepada Bapak Moderator Assalamualaikum Walaikumsalam 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 Silahkan untuk ajingkan bangannya atau resennya atau mungkin boleh lewat setting Silahkan Bu Citra Bu Ella Walaikumsalam ada yang bertanya Bu 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 Seri atau No Oke sambil menunggu yang lain Bu tadi saya menyimak dari awal sampai akhir mungkin ya bahwa disitu pembelajaran stream ini untuk apa siswa agar lebih kreatif lagi ya Bu atau meneksi datang 4C itu yang tadi pembelajaran abad 1 mungkin pertanyaannya begini apakah semua KD yang ada di pelajaran kita itu bisa dimasukkan ke dalam proses pembelajaran stream seperti apa Bu terima kasih terima kasih pertanyaannya yang sangat menarik jadi disini tem itu kan PJBL yang jelas sekali tidak semua KD sebenarnya untuk digunakan PJBL tapi tem gitu ya tetapi harus dilihat dulu KD yang ada proyeknya nah KD yang ada proyeknya itu yang bisa dijadikan tem dan KD yang menuntut siswanya untuk ada hitungan praktis atau matematik dalam aplikasi belajarnya contoh kecil saja Pak misalnya dalam PKN misalnya dalam PKN pada silah kemanusiaan silah keberapa nah itu mereka sebenarnya sudah menghitung jadi ada sebenarnya KD yang apa pemnya jadi tidak harus hitungan yang rumit jadi matematika ternyata mereka itu menghitung itu ya menghitungan praktis itu termasuk tem sebenarnya jadi memang tidak semua KD bisa kita gunakan tem tetapi dari sekian banyak KD itu kita harus punya tem nya tidak boleh istilahnya tidak boleh sama terus lupa ya atau misalnya inquiry-nya misalnya tidak ada jadi dalam status mesen misalnya Bapak punya 5 KD Bapak linci dari KD ini mana kira-kira yang ada matematinya hitungan kreditnya ada inginerinya ada teknologinya juga ada sainnya tapi sain ini memang melibatkan lingkungan mungkin kan sain itu luas atau orang besar jadi dia duduk dan bersosialisasi dengan manusia itu juga sebenarnya sain atau misalnya dia tidak punya tingkat yang tidak ramah itu kan sebenarnya sain dia tidak bisa berkomunikasi dengan manusia yang lain gitu bisa oke ya siap ada lagi pertanyaan penduduk dari chat dari penggunaan seperti penggunaan kendala yang dianggapi waktu melakukan persis pembelajaran ini apa yang penting kendala dari siswa atau dari bubanyan sendiri kendala awal memang yang saya lakukan itu mereka bingung ketika diberikan pertanyaan misalnya gini ini kalian di bukasi ini misalnya yang ini gini kalau semangka mungkin gak bisa mengasihkan listrik awalnya memang mereka itu ada dua apa ya menurut saya mereka itu pasif awalnya memang pasif apakah memang siswanya bersikir atau tidak sama sekali jadi kan kita berikan pertanyaan A dulu jadi dulu begitu kita bertanya nah mereka tidak ada yang menjawab nah itu hambatannya di situ jadi memang awal itu memang susah ya mungkin dari semua hal memang itu memang pasti mungkin apersiasi sama stimulus mungkin gitu ya oke pertanyaan selanjutnya sebelum masuk ke jam 9 dari Bapak hafif pertanyaannya bu apakah ketika siswa itu melakukan pembuatan mobil dari botol tadi kemudian semangka untuk menghasilkan energi listrik apakah ada lembar kerja yang memandu siswa tersebut bekerja atau seperti apa bu jelas sekali ada panduannya yang di LKS itu hanya pertanyaan jadi seperti yang ini pertanyaannya jadi memang ada panduan ada panduan seperti ini pertanyaan di LKS memang hanya ditanyakan judulnya itu bagaimana semangka menghasilkan listrik jadi kemudian yang ini juga di LKS mereka yang dilistrik ini kelihatan kan di belakang ada siswa lagi selebaran di dalam itu siswa itu saya hanya di atasnya judulnya bagaimana membuat listrik sederhana jadi memang ada langkah kerjanya mereka yang buat cuma saya kasih LKS yang ada hanya dalam bentuk perangka jadi perangka pertanyaan sama bagaimana membuat mobil mungkin pertanyaan dari Pak Hafif itu dijawab oleh Bu Yulianti itu bahwa Bu Yulianti hanya memberikan pertanyaan kepada siswa Pak Hafif kemudian siswa itu karena di sini prosesnya proses tim ada engineering atau pembangunan langkah kerja maka siswa tersebut yang membuat langkah kerja tersebut mungkin gitu ya Bu ya mungkin gitu Pak jadi LK nya bukan guru yang membuat tapi guru yang memberikan tim pada siswa kemudian siswa membuat langkah kerja sendiri yang didampingi oleh gurunya tersebut langkah kerja iya betul sekali langkah kerja iya langkahnya saja Bapak jadi jadi kerangkanya mereka yang mengembangkan sendiri langkah kerja iya makasih atas pertanyaannya kepada partisipan Bapak Ibu semua dan kemudian Bu Yulianti Bu Yulianti karena keterbatasan waktu ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang menangis di sini karena mungkin ini pembelajaran implementasi di sini sangat menarik untuk generasi emas ini mungkin untuk beberapa pertanyaan dari Ibu Nenen Pak Amaman kemudian dari yang lainnya bisa langsung menghubungi Bu Yulianti di udara untuk akhirnya kita membaca panggilan Bu Yulianti bersama-sama Alhamdulillah 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 Terima kasih kepada para partisipan yang telah berkesempatan untuk memasuki room ini mudah-mudahan informasi yang sebentar ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk menutup acara ini saya kembalikan kembali kepada host kita yaitu Bapak Aang kepada Bapak Aang saya persiapkan terima kasih begitu begitu banyak untuk kita semua untuk sesi keempat ini kita bersama-sama bersama-sama Alhamdulillah 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 terima kasih 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 terima kasih